Intro Selamat pagi, wow shalom Senang sekali bisa berjumpa dengan anda pagi ini Kita akan sungguh-sungguh berjumpa dengan Tuhan Mendengarkan tuntunannya dan melangkah di dalam kehendaknya Saya percaya kita perlu firman Tuhan Anda dan saya butuh firman Tuhan untuk kita ini semakin dilengkapi Dan semakin untuk ditegukan iman kita Oleh karena mendengar firman Kristus maka iman itu muncul di dalam hidup kita Karena itu jangan jemuh-jemuh untuk mengikuti acara Kurenungkan firmanmu setiap hari Senin ini Supaya setiap kita dibangun, dibangkitkan iman kita Untuk itu mari kita berdoa Tuhan Yesus terima kasih buat waktu yang indah Kami boleh berada di hadirat Tuhan Senantiasa kami boleh melihat pemeliharaanmu atas hidup kami Kami bersyukur ya Tuhan oleh karena kesetiaanmu Biar firmanmu menjadi pelita buat kaki kami Sehingga kami boleh bergerak kepada apa yang menjadi kehendak Tuhan Apa yang baik, apa yang berkenan, apa yang mulia Itu yang kami lakukan Terima kasih buat waktu ini Kami serahkan semua kehidupan kami dalam tanganmu Dalam nama Yesus kami berdoa Amin, amin, amin Nah saudara di penghujung tahun 2023 ini Mari kita sungguh-sungguh boleh melihat Bahwa di tahun depan hidup kita itu memiliki sebuah pengharapan Pengharapan yang bukan karena ada jaminan Bukan, justru pengharapan itu sesuatu yang Bahkan secara manusia ya Tidak ada jaminan Jaminan kita itu cuma firman Allah Jaminan kita cuma kepercayaan kita kepada Tuhan Karena itu butuh sebuah effort Sebuah perjuangan yang kita lakukan Ya Tahun depan tidak terlalu baik Atau artinya tidak jauh lebih baik dari tahun ini Ya kita akan menghadapi banyak tantangan Kita akan banyak menghadapi pecobaan Tetapi orang-orang yang percaya Orang-orang yang setia pada pengharapannya Itu akan sungguh-sungguh melihat kemuliaan Tuhan Karena itu saya mengajak Anda di ujung tahun 2023 ini Mari kita mulai merenungkan Apa yang menjadi kasih Tuhan buat hidupmu Itu yang membuat kita menjadi modal dalam diri kita Untuk kokoh berdiri di atas semua kesetiaan kita kepada Tuhan Amen Untuk itu mari kita buka Alkitab di Ibrani pasal yang ke-6 Ayat yang ke-11 Ibrani 6 ayat 11 Tetapi kami ingin Supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama Untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti Sampai pada akhirnya Saudara ini bukan penulisan surat Ibrani Yang dikatakan begitu Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama Untuk menunjukkan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya Saudara kita tahu bahwa pengharapan kita di dalam Tuhan itu pasti Nah sekarang tergantung bagaimana setiap kita mengelolahnya Panulis Ibrani berkata begini Supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan Disinilah kita ini Untuk tahun depan apa yang harus kita lakukan Saudara untuk melihat sesuatu yang lebih besar di dalam hidup kita Perlu kita ini menunjukkan dengan namanya kesungguhan hati kita Saudara dari kesungguhan hati itulah Sebenarnya kita bisa melihat tuntunan Tuhan atas kehidupan kita Karena itu ada beberapa hal yang perlu kita lakukan Ya tiga langkah yang harus kita lakukan Yang pertama adalah lakukan bagian kita Saudara-saudara dan saya ini di dalam mujizat itu ada perannya Perannya apa ya Melakukan bagian kita Lalu Tuhan itu akan melakukan bagiannya Yaitu apa Membuat mujizat Bagian saudara adalah menjaga hatimu Bagian saudara adalah sungguh-sungguh Bagian saudara adalah bacalah Alkitabmu Bagian saudara adalah dengan sengaja Anda datang menyembah Tuhan Bagian saudara adalah rajin ke gereja Bagian saudara adalah tak jujur Bagian saudara adalah tetap murni di dalam pekerjaanmu Itu bagian-bagian yang kita lakukan Sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran itu bagian kita Nanti ada bagian Tuhan yang Tuhan lakukan Yaitu apa Mujizatnya atas hidup kita Sesuatu yang bagi manusia tidak mungkin Tapi Tuhan melakukannya dengan mungkin Nah itulah artinya menunjukkan Kesungguhan hati kita untuk terus berada Menantikan pengharapan itu Lakukan bagian Kita tahu bahwa kebenaran itu Tidak bisa ditawar dalam hidup kita Baik atau tidak baik keadaan saudara Anda diberkati atau belum diberkati Anda punya masalah atau tidak punya masalah Tetap yang namanya hidup dalam kebenaran itu adalah hal yang mutlak Yang harus kita lakukan Itu bagian kita Saya percaya bahwa Bahwa dibalik kebenaran yang Anda hidupi itu Selalu ada janji kemuliaan Dibalik semua kebenaran yang kita hidupi Selalu ada janji kebesaran Tuhan Bagian kita adalah lakukan apa yang benar Hari ini kalau Anda mau sibuk-sibuklah membangun kebenaran Jangan sibuk membangun reputasi Percaya kalau Anda sibuk membangun reputasi Anda cuma kepingin kelihatan baik di hadapan orang Oh nanti akan terjatuh Akan ada batasnya Tapi kalau Anda hari ini sibuk membangun kebenaran dalam hidupmu Sibuk terus melakukan kebenaran di dalam hatimu Maka reputasimu otomatis akan membangun dirinya sendiri Jadi jangan repot bangun reputasi Bangunlah kebenaran dalam hidupmu Maka reputasimu akan membangun dirinya sendiri Secara otomatis Karena itu lakukan bagian kita Itu menunjukkan sebuah kesungguhan hidup kita Kepada pengharapan yang Tuhan akan berikan buat hidup kita Amen Itu yang pertama Lalu yang kedua apa Kesetiaan menanti waktunya Tuhan Sudara waktunya Tuhan itu bukan waktunya kita Waktunya Tuhan dengan kita itu berbeda-beda Setiap orang berbeda-beda Ada yang instant Ada yang perlu menunggu lama Sudara saya berdoa buat orang tua penuh 7 tahun It's okay Gak apa-apa Disitulah saya mau belajar setia Menabur itu jangan melihat angin Kalau kita melihat angin kita gak akan menabur Ya baik atau tidak baik waktunya tabur terus Itu bagianmu Bagian kita Itu kesetiaanmu Ya kalau hari ini seolah-olah doamu belum dijawab Sudara tetaplah setia berdoa Ya lebih Bahkan lebih lagi berdoa Jangan doa itu ada limit ada waktunya Jangan Tetaplah setia melakukan bagianmu Kita ini melakukannya dengan hati yang mengasihi Tuhan Saya percaya bahwa di dalam kesetiaan selalu ada pengharapan yang besar Amen sedara Amen Hari ini seolah-olah doa kita belum dijawab Teruslah setia berdoa Teruslah setia melakukan kebaikan Teruslah setia menjadi berkat bagi orang lain Nanti coba akan lihat Ada waktunya Sudara waktu kronos itu selalu diakhiri dengan waktu kairos Waktu kronos itu artinya sesuatu yang rutin Tidak terjadi apa-apa Sesuatu yang biasa datang Terus gak terjadi perubahan Tapi itu juga waktunya Tuhan Sesuatu yang kayak gak terjadi apa-apa Tapi itu waktunya Tuhan Itu disebut dengan waktu kronos Nanti di ujung waktu kronos Itu ada waktu yang namanya waktu kairos Dimana kita akan melihat mujizat Waktu kairos itu selalu didahuli oleh waktu kronos Kalau anda tidak setia di waktu kronos Anda tidak akan bisa melihat waktu kairos Jadi waktu kronos itu setialah disitu Nanti anda akan melihat waktu kairosnya Tuhan Jadi apapun yang anda lakukan Belajarlah untuk setia melakukannya Saya percaya Tuhan memberkatimu Tuhan membela hidupmu Tuhan akan menguatkanmu Tuhan akan sungguh-sungguh membawamu Kepada kemenangan oleh karena apa? Kesetiaanmu Dan kesetiaanmu itu membuat anda menjadi orang Yang bisa menguasai diri Mengalahkan semua keinginan yang kesalah Mengalahkan semua tipu daya yang pada iblis Anda menjadi orang yang tetap kuat di dalam Tuhan Amen Itu yang kedua Lalu yang ketiga adalah Tidak berpaling kepada yang lain Kesetiaan itu Melihat bahwa pengharapan di dalam Tuhan Kita tidak berpaling kepada yang lain Tidak mudah untuk tergoda hatinya Sudah dunia ini menawarkan banyak hal Dalam hidup ini Ya dunia ini menawarkan banyak hal Kadang-kadang dalam hidup kita pada satu titik tertentu Dimana kita kayaknya sudah pengharapan untuk pupus Mudah bagi kita untuk berpaling kepada yang lain Tapi pagi ini saya mau beritahu buat anda Peganglah Yesus seumur hidupmu Apapun yang anda alami Jangan lepaskan Yesus Yesus menjadi bagian yang paling penting dalam hidup anda Itu yang akan sungguh-sungguh mengubah hidupmu Itu yang akan menguatkan hatimu Jangan melihat untung ruginya mengikut Tuhan Tapi kita menjadi orang-orang yang setia Kedapatan setia sampai akhirnya Sehingga kita melihat pengharapan itu Tidak akan goyah dalam hidup anda dan saya Jangan berpaling kepada yang lain Tuhan pasti memberkati kita Amin Dan pagi hari ini kita belajar tiga hal Yaitu lakukan bagian kita Lakukan bagian anda dan saya Untuk melihat pengharapan yang baru dalam Tuhan Lakukan bagianmu Tetap setia di dalamnya Lalu yang kedua kesetiaan itu menanti waktunya Tuhan Waktu-waktu Tuhan yang sungguh-sungguh kita nantikan Saya percaya waktu Tuhan itu yang terbaik Lalu yang ketiga tidak berpaling dengan yang lain Kita menjadi orang yang setia Mengasih Yesus sekali Yesus Selamanya Yesus Amin Jangan mau dipisahkan oleh persoalanmu Jangan mau dipisahkan oleh keadaanmu Saya percaya Tuhan memberkati hidup kita Amin Mari kita nyanyikan lagu ini Emas perang dan permata Kenikmatan yang dunia yang tawarkan Ku lepaskan semuanya untuk ku ikut panggilanku Sampai bumi habis lenyap Seperti akim Taufas di hidupku Mengikutmu Al yang termulia Ini hidupku Bagi kerajaanmu Sekali lagi Emas perang dan permata Kenikmatan yang dunia tawarkan Ku lepaskan semuanya untukmu Ku ikut panggilanku Sampai bumi habis lenyap Sampai akhir Nafas di hidupku Mengikutmu Mengikutmu Hal yang termulia Ini hidupku Bagi Boleh gak sekali lagi Dengan hatimu Katakan emas perang dan permata Emas perang dan permata Keindahan yang dunia tawarkan Ku lepaskan semuanya untukmu Ku ikut panggilanku Sampai bumi habis lenyap Sampai akhir Nafas di hidupku Nafas di hidupku Mengikutmu Hal yang termulia Ini hidupku Bagi kerajaanmu Kerajaanmu Katakan ini hidupku Bagi kerajaanmu Ini hidupku Bagi kerajaanmu Oh ini hidupku Bagi kerajaanmu Ini hidupku Bagi kerajaanmu Kami menyembangkan Kami menyembangkan Kami menyembangkan Tuhan Kiar alam asyandaramu Kinaramu Haleluya Thank you Lord Thank you Lord Kau memberi kekuatan yang baru Biar kami terus menantikanmu Dengan setia Dengan setia Oh Haleluya Kiar alam asyandaramu Kiar alam asyandaramu Yesus Tuhan Engkau yang layak disembah Engkau yang layak disembah Thank you Lord Thank you Lord Terima kasih Tuhan Terima kasih ya Tuhan Kami percaya di dalam kesetiaan Kami selalu melihat pengharapan Untuk itulah kami mau Melakukan bagian kami yang terbaik Bujisat itu Selalu datang Untuk orang-orang yang Mau mengambil bagian di dalamnya Bagian kami adalah Hidup kudus Bagian kami adalah Hidup benar Bagian kami adalah Berlaku jujur Bagian kami adalah Suka untuk melakukan kehendakmu Bagian Tuhan adalah Melakukan mujizat Atas kehidupan kami Karena itu Tuhan biar Ajari kami untuk terus Melakukan bagian kami Ajari kami juga Untuk menjadi orang yang Setia ya Tuhan Orang-orang yang setia Untuk terus Mengasihmu Setiaan Terhadap waktumu Untuk kami boleh menanti Waktu yang terbaik Kami percaya Waktu Tuhan adalah Waktu yang terbaik Buat hidup kami Dan ketiga Ajari kami untuk Tidak berpaling dengan Yang lain Kami mau setia Untuk mengikut Yesus Sampai selama-lamanya Di hidup kami Terima kasih ya Tuhan Ajari kami untuk Tahun depan Tahun 2024 ini Menjadi tahun kemenangan Tuhan oleh pengharapan kami Tidak akan Tidak akan Pudar Tidak akan Tidak akan Buyar Tetapi Di dalam Engkau Ada suatu pengharapan Yang kokoh Yang kuat Terima kasih untuk Waktu ini ya Tuhan Sekarang saudara Kalau berdoa Saya mau berdoa Untuk orang-orang yang mungkin Lagi mengalami persoalan Saudara yang hari-hari Lagi terhibit Persoalan hidupmu Ya Jangan takut Atau ada beberapa orang Yang takut menghadapi Masa depanmu Jangan takut Sebab Tuhan menyertai Amba berdoa Sekarang ya Tuhan Untuk setiap orang Yang lagi-lagi dalam Bergumulan Engkau menjamahnya Engkau memberikan Kekuatan yang baru Bahkan Hari-hari ini Yang mereka lagi mengalami Persoalan Ya Tuhan Persoalan yang cukup berat Jika mereka tidak tahu Kedepan bagaimana Amba berdoa Biar tanganmu yang kuat Menjamah hidup mereka Ya Tuhan Biar tanganmu yang kuat Sungguh-sungguh menopang Hidup mereka Aku berkata dalam nama Yesus Persoalan itu Sampai diselesaikan dengan Cara Tuhan Orang-orang yang sakit Tuhan berikan penghiburan Bukan hanya penghiburan Tapi Tuhan Berikan kesembuhan Buat mereka Supaya mereka tetap Menjadi orang yang kuat Mengalami Di dalammu ada pengharapan Yang baru Yang sakit Berharap akan sembuh Dan mereka akan mengalami Kesembuhan itu Tuhan aku berdoa Menyerahkan semua Dalam tanganmu Rumah tangga yang berantakan Aku berdoa buat Mereka menemukan pengharapan Ya Tuhan Di tahun depan ini Keluarga mereka dipulihkan Aku berdoa ya Tuhan Sungguh-sungguh Di dalam nama Yesus Terima kasih ya Tuhan hari ini Biar kami dikuatkan Oleh karena firmanmu Dan kami boleh menghadapi Tahun depan Dengan pengharapan Bersama dengan engkau Di dalam nama Yesus Sama berdoa Haleluya Amin Amin Wah Senang sekali terus Menyampaikan firman Allah Buat saudara Biar Biar sungguh-sungguh Acara kurenungkan firmanmu Ini menjadi berkat Buat anda dan keluarga Karena itu Terus ikuti acara kurenungkan firmanmu Tiap hari Senin pagi Pukul 6 pagi Waktu Indonesia Bagian Barat Dan pukul 7 pagi Waktu Indonesia Bagian Tengah Di GMS Di YouTube GMS Kalimantan Nah saudara bisa Yang belum subscribe Anda bisa subscribe Dan tekan loncengnya Anda bisa like juga Anda bisa terupdate Dengan acara-acara rohani Yang akan menguatkan imanmu Karena itu Senang sekali Terus bersama dengan keluarga Kita ikuti acara kurenungkan firmanmu Sampai jumpa Tuhan memberkati kita Sampai ketemu Senin depan Amin